Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mama Ina Kali ini saya mau bikin brownies singkong Yang sangat lembut Tidak serat ketenggoroan Ini meski dengan bahan baku singkong Hasilnya sangat mantap ya Saya videoin Ikuti videonya sampai selesai Nah ini bahan-bahan buat brownies singkongnya Sudah aku siapkan ya Ini ada 250 gram singkong parut Yang sudah aku peras Ini merasnya tidak begitu kering ya Masih lembab seperti ini Terus ini ada 8 sendok makan tepung terigu Saya pakai segitiga biru 150 gram gula pasir Setengah sendok teh SP 4 butir telur 100 gram Coklat batangan 3 sendok makan margarin 2 sendok makan coklat bubuk 50 ml minyak goreng 50 ml minyak goreng Ini langkah pertama Saya mau mencairkan Coklat batangnya ini Dengan margarinnya Disini ya Ini mau saya tim Disini udah aku siapkan Tempat mengetimnya Ini airnya juga udah mendidih Terus ini langsung dimasukkan Ini ditunggu Sampai benar-benar Mencair ya Ini cepat mencairnya Itu kalau Airnya itu udah mendidih Untuk mengetimnya Ini gak perlu Besar-besar apinya Sambil nunggu coklatnya ini mencair Saya mau siapkan adonan lainnya Terus ini saya lanjutkan Untuk mengocok telur Gula dan SP Ini telur masuk Eh gula dulu Maaf salah Ini telurnya masuk Terus ini setengah sendok SP Masuk Ini dimixer Sampai putih Pucat ya Sekitar 8 menit Dengan sepet tinggi Ini udah 8 menit ya Udah kental banget Terus saya matikan Terus ini Coklat bubuknya Saya masukkan Sambil saya ayak Biar yang menggelintir Ini biasanya coklat bubuk itu kan Banyak yang Menggumpas Menggumpas Seperti ini ya Jadi ini di Haluskan dulu Sama Tepung terigunya Terus ini Singkongnya Saya masukkan Saya masukkan juga Dan minyak goreng Terus ini saya mixer Dengan sepet rendah Sampai tercampur Tercampur Ini sudah cukup tercampur Terus saya matikan Terus ini yang terakhir Saya masukkan Saya masukkan Coklat yang udah dicairkan Tadi Terus ini saya lanjutkan Ngaduk dengan Sepatula aja Seperti ini Dengan Aduk putar balik ya Biar benar-benar Tercampur Tidak ada yang mengendap Coklat cair Dan Margarin Tadi Biar nanti Hasil browniesnya itu Tidak bantat Juga bisa Mekar cantik ya Kayaknya ini Sudah benar-benar Tercampur Seperti ini Hasilnya Terus saya siapkan Loyang Untuk mengukusnya Terlebih dulu Ini aku pakai Loyang ukuran 22 x 22 x 7 Udah aku ulesi Dengan margarin Ini gak aku alasi Dengan plastik Seperti ini aja Terus Langsung Semua adonannya Ini saya Masukkan Semua Terus saya Hentikan Biar Gelembung air Anginnya Gak ada ya Itu ada Bintik-bintik Gelembungnya Yang udah pecah Terus ini Siap untuk Dikukus Saya udah siapkan Tempat mengukusnya Ini tempat mengukusnya Udah siap Airnya Udah Benar-benar Mendidih Terus Brownis singkongnya Ini dikukus Ini dikukus Selama 30 menit Dengan Api sedang Dan tutupnya Itu harus Dialasi Kain Seperti ini Biar uap Tidak Menetes Di Brownisnya Ini Brownis singkongnya Udah 30 menit Pastinya Udah matang Wow Seperti ini Kalau apinya Sedang Itu Bisa rata Enggak Menggelembung Saya matikan Dulu Nah Seperti ini Hasilnya Cantik Sekali Saya Biarkan Sedikit Dingin Baru Saya lepas Dari Loyangnya Ini Brownis singkongnya Udah Agak Dingin Ya Ngelepasnya Itu Jangan Benar-benar Dingin Kalau Benar-benar Dingin Nanti Bisa Lengket Kalau Terlalu Panas Juga Lengket Jadi Harus Pas Ini Sedang Ya Sedikit Hangat Terus Mau Saya Lepas Kertas Nasi Seperti ini Aja Pelan-pelan Wow Cantik Kan Seperti ini Tidak Begitu Nempel Meski Tidak Dialasi Dengan Kertas Roti Terus Saya Balik Pelan-pelan Aja Nah Seperti ini Cantik Sekali Terus Ini Mau Saya Tambahkan Taburan Keju Ini Terlebih Dulu Saya Olesi Dengan Margarin Aja Seperti Ini Diratakan Dulu Biar Nanti Kejunya Itu Bisa Melekat Dan Tentunya Tambah Cantik Juga Tambah Mantap Rasanya Ini Meski Adonannya Pakai Singkong Hasilnya Itu Sangat Lembut Tidak Bantat Tidak Serat Juga Di Tenggoroan Sudah Cukup Seperti ini Sudah Rata Terus Saya Tambahkan Parutan Keju Secukupnya Ini Sudah Benar-benar Rata Terus Kita Lihat Dalamnya Kalau Dalamnya Sangat Lembut Meski Cuma Bahan Bakunya Singkong Sangat Sangat Lembut Ini Pastinya Karena Coklat 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 Terasa Terasa Tambang Dan Dan Sangat Halus Meski Meski Singkong Cuma Saya Parut Aja Tidak Aku Blender Ini Sangat Halus Seperti ini Kalau Di Blender Itu Perlu Diperas Nanti Apanya Itu Patinya Atau Kanjinya Itu Bisa Keluar Jadi Lebih Bagus Seperti Ini Aja Tidak Begitu Diperas Hasilnya Sangat Lembut Silahkan Dicoba Ya Teman Teman Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima